Intro Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, aku dong Kita hari ini di tempat yang berbeda, ini di cafe Gini nih kalau misalkan ada bunyi-bunyi dari sosok naf kafe, pintu Mohon dimaklumi ya, karena kita pindah tempat kali ini Dan tentunya gak kalah menarik, hari ini ada dua narasumber kita yang sangat luar biasa Muda, cantik, dan sangat berprestasi Keren sekali Yang pertama Patrick Setia Bakti, yang kedua Stephanie Rachel Mungkin gak usah berlama-lama, kita langsung tanya aja kepada mereka Sekarang umur berapa, pekerjaannya apa, terus tinggalnya di mana Oke, boleh Mari, dari Patrick Ready first or? Oke, saya dulu ya Pernalkan, nama saya Patrick Setia Bakti Umur saya tahun ini di 31 tahun Dan kami tinggal di Bali Wow, biasa Dan A.L? Nama aku Stephanie Rahel Dan aku tahun ini 28 Tinggal juga sama di Bali, istrinya Bapak Patrick Kalau beda tempat bingung ya Nah, dengar-dengar dulu A.L pernah sekolah ya Di luar negeri, di UK Tapi pakai biasiswa Ini sebuah keajaiban Karena pada saat itu ada banyak badai di dalam keluarga Tapi tuh di tengah badai, kamu bisa terus melejit bahkan naik bagi burung Raja Wali Nah, boleh share ke semua nih Supaya mereka semua yang di dalam badai Bahkan mungkin keluarga sedang ada badai Tetap punya percaya Ya, waktu itu setelah kuliah S1 Terus kayak, kuliah S1 di Bandung Terus setelah kuliah S1 kayak Next word nih Selanjutnya apa nih? Memang punya mimpi, pengen kuliah di luar negeri Tapi hari itu, Engkong meninggal Jadi, setelah Papa keluar dari penjara Terus Engkong meninggal Terus kayak, gimana bisa kuliah di luar negeri? Kalau yang kemarin kuliah di Indonesia aja Di biaya Engkong Sekarang mau kuliah di luar negeri, gimana caranya? Tapi puji Tuhan, waktu itu coba apply beasiswa Dan dapat beasiswa full di London Tadinya memang mau kuliahnya di Manchester Tapi puji Tuhan malah Karena pikir biar murah di Manchester Pikir biar murah di Manchester Atau di Glasgow Biar gak semahal London lah Eh, malah puji Tuhannya dapat beasiswa di Londonnya langsung Di kotanya bener-bener di kota Di kotanya langsung Jadi, terus setelah itu memutuskan Contohnya, kuliah lanjut S2 Di London Selama satu setengah tahun Setelah itu lulus, baru balik ke Indonesia Ngomong-ngomong, katanya Di sana kamu kerja, dapet duit Melayani, berdampak Dan itu gimana sih ngatur waktunya? Tapi satu lagi Banyak orang itu kan bilang Gimana sih kok orang gampang banget Dapet beasiswa Memangnya ALI juara Atau IQ-nya empat Atau gimana ya Maksudnya IP yang empat Atau gimana sih? Gini, kalo ditanyain gimana sih beda buat beasiswa Aku percaya ada orang yang bilang gini Your weaknesses can be your strength Kalo kita percaya Bahwa kita berdamai dengan kelemahan kita Itu bisa jadi kekuatan Dan itu aku buktikan dengan dapet beasiswa Ini ditanyain pinter gak? Aku punya saudara yang sangat menghina aku setiap kali Katanya sangat bodoh gitu ya Aku tuh gak pinter gitu Dan denger-dengar katanya waktu skripsi juga minta kampungan sama suami Kawan suami, waktu itu masih pacar Masih jauh dari suami Jadi waktu itu jujur-jujurnya waktu S1 skripsiku ini banyak hebat sama Bapak Patrick Yang waktu itu masih dalam masa promosi Pengejaran ingin menjadi suami Pengejaran cinta Pengejaran cinta masih masa promosi Jadi dimintakan tolong apa aja mau Dan disitu kayak Kau tolong kok bikinin skripsi, bantuin gitu Itu modal juga buat biasanya Memelas Nah, terus jadi makanya kalo ada yang liat skripsiku Kata terima kasih pertama setelah Tuhan Yesus dan keluarga Ada namanya Patrick Deskripsi Bahasa Indonesia ku di skripsi S1 ku ada nama Patrick Terima kasih kepada Patrick Ivan Setiabakti Yang sudah men-support dalam segala hal gitu Masuknya sudah mengerjakan Masuknya sudah mengerjakan Burunya gak ada yang liat Jadi se... 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 Itu gitu istilahnya skripsi aja dimintain bantuan Minta tolong pacar Tapi kalo ditanyain Kok bisa sampe daud-se... Luar negeri Jujur Cuma karena satu Aku ceritain kesaksian hidupku Ya mungkin orang gitu yang gitu aib Tapi karena aku ceritain Mama aku meninggal Papa aku masuk penjara Maksudnya kayak... Aku ini orang yang... Mengalami banyak hal yang mungkin berat Tapi aku masih punya mimpi yang besar Di tengah semuanya itu aku tetap punya mimpi yang besar Makanya orang bilang Change your weaknesses into your strength Dan itu aku alamin Di tengah aib Misalnya aib keluarga Papa masuk penjara Mama meninggal Orang itu... Orang mungkin bilang itu adalah... Kutukan Kutuk gitu Maksudnya itu masalah besar Itu sebuah... sesuatu yang harusnya kita malu Tapi justru saat kita berdamai dengan itu And I change it into my strength Aku ceritain itu gitu Dan di essay itu aku cuma ceritain itu Tahu-tahu dipilih buat dapat beasiswa Banyak kali kita marah ketika kita mengalami bencana dan masalah Tetapi jalan-jalan itu adalah batu loncatan Atau sebuah kesempatan untuk Tuhan membukakan jalan buat kita Kadang-kadang kita terima banyak batu Tapi batu itu bisa menjadi batu pijakan Atau justru jadi batu sambungan Dan pilihan ada di antara kita Apakah kita mau mematahkan semua perasaan takut Perasaan merasa tidak dicindai Perasaan kena kutuk Atau kita berkata justru karena kita seorang yang sangat kuat Dan Tuhan sudah tahu kekuatan kita Maka kita dilatih begitu rupa Melewati badai dan tetap terbang tinggi Inilah Stephanie Rahel yang luar biasa Nah sekarang dari pihak Patrick nih Suaminya Suaminya nih ya Waktu itu kan jauh nih Kok rela melepaskan Nah terus pacaran jarak jauh Dan ini kan cukup terkenal cukup cantik ya Nah bagaimana gitu bisa tetap langgem dan akhirnya jadi nih sampai ke pernikahan Mungkin banyak yang gak tahu bahwa kita itu pacaran total berapa? 12 kayaknya ya 12 tahun Dengan putus nyamu ya 12 tahun Termasuk putus nyamu ya Kalah 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 Masih kalah kalah Jadi rekor muri masih di kita Rekor muri masih di Terus megak rekor Iya Jadi 12 12 atau 11 SMP Kayaknya gak nyampe 12 tahun Gak nyampe Waduh rekord masih ada di mereka Sembilan paling kayaknya Tapi putusnya berapa kali? Lebih dari 5 kali Lebih dari 5 kali Putus nyambung Putus nyambung berapa kali? Putus nyambungnya Wah kayaknya banyak deh Gak dihitung Bikin 3 kali 3 kali 3 kali ya Rekor masih di rekord Masih rekord ya Masih rekord ya Pialah masih di air Iya lah Pialah masih di air Saya dengar Patrick juga sampai menangis Mumbai menghadapi air gak itu Jadi kadang-kadang mungkin nanti judulnya kita ganti ya Dirita seorang Patrick Bukan berjalanan Bukan berjalanan Bukan berjalanan Terinta ya Bukan soal di Bali Bukan soal di Bali Soal di UK Bukan di sini Tergantung Mari kita dengarkan sekarang Silahkan silahkan Iya Jadi kami menjalin hubungan pacaran selama Ya kira-kira 12 tahun dengan putus nyambungnya Dan selama 12 tahun itu sebenarnya Kita gak pernah bener-bener stay di satu kota bareng Selalu LTR istilahnya Long Distance Relationship Saya di Temanggung AL Di Bandung Ya Terus waktu itu saya punya kesempatan untuk ke Jakarta Eh dia ke London Gitu Jadi Sampai Bener-bener kalau mungkin dalam terhitung 12 tahun itu Kurang dari satu tahun lah kita bener-bener Intens menjalin hubungan di dalam satu kota yang sama gitu Tantangannya Jadi Banyak Jadi Waktu itu kan kita cuma bisa berhubungan hanya lewat dulu jamannya BBM Ya kan BBM Ya BBM Dulu tuh Twitter-twitteran gitu Ya Twitter-twitteran kita Ya Twitteran Twitter BBM Ya ampu Melewati segala macam sepertinya udah tua gitu ya ketauan ya tadi sampai sekarang whatsapp cuman hurufnya hanya lewat itu telepon sesekali jadi belum ada video call kayak sekarang belum lain apa belum sama sekali ya masih keliperan ya jadi tantangannya adalah kita tidak benar-benar mengenal satu sama lain gitu setiap kali ada kesempatan ketemu mungkin dalam setahun itu hanya dua kali ketemu ya selalu begitu ketemu ribut besar selalu pasti apa yang membuat apa yang membuat kalian selalu ribut besar setiap kali ketemu setiap kali kesempatan ketemu ada satu hal baru yang kita temukan dari pasangan kita contoh misalkan saya ini orangnya agak sedikit pelit ngomong nah al al nah buat al al tuh gak bisa dalam satu mobil barengan tanpa bicara gitu jadi dia berpikir kamu kenapa sih pt gitu kamu marahkan aku salah apa gitu buat saya kalau gak ada yang perlu diomongin kenapa harus dipaksakan bicara gitu jadi hal-hal sekecil itu aja yang akhirnya bisa ribut terus apalagi ya tapi itu main issue bahkan sampai hari ini tuh masih jadi issue aku kayak bangun tidur gitu ya dia kan masih loading aku kayak kenapa sih kamu bangun bangun tidur bete gitu dia kayak aku tuh masih loading gitu kamu sudah tahu nih ya dia masih loading kenapa sampai hari ini masih belum bisa menerima itu kenapa mukanya tuh mami asem jadi aku gak bisa gitu suasana rumah tuh jadikan gak enak gitu ya ada orang muka asem gitu kayak di tengah kamar gitu kamu tuh kenapa sih suapimu itu ganteng banget semuanya yang melihat dia kan ganteng ya jadi seasem-asemnya yang udah ganteng kan tetep ganteng ya masa sih dia bisa asem yang bikin jadi gak enak ganteng ganteng-gantengnya ya tapi kalau cemberut tuh kayak jadi bikin kayak kenapa sih ada masalah ternyata atau apa gitu kayak ya tapi namanya pernikahan ya penyesuaian saya berharap ini tolong untuk jadi contoh yang negatif jangan ya sudah lah terima nasib kalau suami anda ya hemat sama sama suami saya dia itu kan selalu pergi ke luar kota ya kalau datang saya tanya gimana yang ceritanya dia bilang masih capek terus di tengah jalan dia bilang gini nanti setelah satu tahun saya nanya lagi dia bilang udah lupa jadi sampe beli obel pulang sangat banyak hal yang saya tidak tahu jadi tetep misteri tetep misteri tetep misteri tapi itu mungkin kekuatan yang membuat kita terus jatuh cinta sama dia tapi yang menarik nih waktu selama pacaran itu ribut terus tapi begitu masuk dalam pernikahan justru ributnya itu lebih minim iya entah kenapa kita jauh lebih punya modal untuk bisa saling mengerti dan memahami menurut saya enggak kalian merasa begini berskatu udah gak ada pilihan lain lebih baik berdamai ya lebih baik berdamai udah gak bisa lagi tapi oke oke sekarang ini kan banyak sekali yang nonton ini kan memang anak-anak muda yang seumur kalian semua nah ini gimana nih menghadapi maaf kata nih istri yang galak atau istri yang penuntut atau menghadapi suami yang gak ada suaranya atau menghadapi segala sesuatu perbedaan lain semualah isu dalam rumah tangga muda uang, karier, tempat tinggal terus kemudian anak punya satu atau dua dan semuanya itu terus denger-denger ke Bali juga denger-denger pindah nah ini kan semua isu dan semua masalah yang anak muda di usia kalian hadapi kalian satu paket nih borongan semuanya ya nah coba deh dari kepala rumah tangga dulu kalau menurut saya kuncinya adalah komunikasi ya jadi apa karena anda tidak suka komunikasi jadi gini Mami bayangkan seberapa perusahaannya saya untuk bener-bener membangun komunikasi untuk membahas sebuah masalah dan sampai ketemu solusi itu effortnya gede banget bisa dibayangkan sedangkan dia kan jeplak aja ya kadang-kadang gak mikir tapi karena menurut saya itu satu-satunya cara dan solusi gitu jadi apapun itu buat saya paksakan komunikasi gitu obrolin sampai ketemu titik tengahnya gitu karena kan bagaimanapun juga saya punya cara pikir sendiri saya punya background yang membentuk pola pikir sampai sekarang saya dan ketemu dengan AL yang juga sama berbeda mungkin kalau kita ngomong kita bener-bener bertolak belakang dalam segala hal tapi ya harus saya ketemu titik temunya dan itu harus dibicarain saya kan juga cukup pernah dengar lah cukup banyak alasan yang membuat kamu sebenarnya gak tahan sama ada nah itu boleh disebutin pumpung pumpul kesempatan ada waktunya ada waktunya ini cerhat dinantanin ribuan dia cerhatan petiknya cerahkan semuanya cerahkan asal nanti malam jangan berantem ya nah cobain tersebutin lah misalnya dua atau lima apa yang kamu sebel dan bagaimana kamu mengakasi itu nanti dikendian AL ya dia kan nolong banyak orang karena banyak orang persoalnya kamu bilang komunikasi mereka bilang gimana aku gak suka kok sama dia dengan sikapnya ini sikapnya ini ya kayak dulu saya kan gimana gitu saya ini orang tidur malam pak paul tidurnya pagi itu kan harus diselesaikan dan kami cuma punya satu kamar yang gak bisa kemana-mana nah silahkan cuma boleh lima ya kalau gak nanti ada sekali lagi judul berubah ya sebenarnya banyak yang yang waktu itu tidak tahan misalnya misalkan AL itu orang yang sangat berantakan nah betul itu saya sebagai bukti nyata saya tidak pernah tahan lihat masuk kamarnya ya jadi jadi kalau saya adalah tipe yang segala macam kalau bisa rapi tersusun jadi indah gitu di panang mata jadi kalau begitu begitu kita tinggal bareng buat saya saya semakin rapiin semakin punya space begitu kelihatan rapi gitu semakin bagus buat dia melihat itu tempat adalah space dimana dia bisa berantakin nah itu bagaimana solusinya ini ini langsung ada turn point pada solusi solusinya adalah kalah ya sejujurnya saya menurunkan standar saya kalian sama-sama menurunkan standar atau kamu yang menurunkan standar saya menurunkan ini jangan dicontoh jangan dicontoh bapak bapak ibu ibu tapi begini harusnya win-win solution ini rasanya agak kurang stable ini tapi karena kita ketemu di solusi pada waktu kita komunikasi jadi begini buat AL AL itu tidak terbiasa teratur terpatah dan dia kita tahu masa kecilnya dia gak ada mama dia gak ada yang bantuin ngaturin itu harus begini gak ada yang ngajarin buat saya saya punya seorang ibu yang sangat perfectionis gitu jadi itu kan membentuk kita bertumbuh dalam 2 hal yang berbeda berbeda banget ya terus kemudian yang mau gak mau komunikasi tapi saya ngomong ke AL alasan saya kenapa saya selalu ngomel setiap kamu berantakan adalah kamu kalo nyari barang kalo dalam kondisi berantakan gak kamu ketemu nah buat dia itu bukan satu masalah dia tinggal telpon dia tinggal telpon mbak ini dimana ya gitu dia terbiasa seperti itu sehingga aku ngomong oke deh kamu berantakin boleh tapi tolong usahakan jangan berantakan banget dan buat saya ngomong saya juga ngomong saya juga gak akan ngomel terlalu gimana kalo ketika kamu berantakan oke setelah ini ketemu gitu apakah tapi saya melihat bagaimana usaha dia untuk berusaha rapih untuk seseorang yang tidak biasa ter organize gitu ya dan berusaha masukin hair dryer setelah dipakai dimasukin laci itu saya bener-bener appreciate gitu loh jadi ya itulah kenapa tadi saya bilang kuncinya komunikasi kita memahami kenapa kamu begitu kenapa aku begitu dan kemudian ditemukan ini nomor satu nih ya saya tambahkan sedikit kalo saya sama bapak Paul juga sama beliau juga sangat rapi nah dan saya agak suka berantakan tetapi kalo kami punya solusinya begini ada ruangan-ruangan yang punya dia dan itu harus bener-bener rapi dan semua kembali pada tempatnya dan saya gak boleh bergeser sedikit pun barangnya nah Casey punya nanti punya solusi dari Casey buat tambahan buat semua permista ya tapi saya punya satu ruangan yang saya sebut ruangan ya ruangan ambu dadul memang ya dan ruangan itu tidak boleh dimasukin dia karena kalo dimasukin dia saya takut dia pingsan ya jadi ruangan itu adalah kalo saya dia datang saya belum sempet nyetrika saya masukin ke situ saya belum sempet beresin saya masukin ke situ itu karena kalo di tempat kami itu bener-bener semua harus rapi kalo beliau pulang sangat rapi on position nah jadi harus ada satu ruangan untuk membuang semua barang dan semua ya ya itulah kalo jadi saya mungkin Casey juga bisa menambahkan solusi buat semua permista kalo aku gini sih jadi kayak pokoknya daerahnya dia itu barang gak boleh pindah sama sekali aku pernah ngambil pulpennya ketauan aku balikin pulpennya oke saya setipu sama Al aku sama sama kayak Al jadi kayak aku ambil barang aku udah balikin geser dikit Joshua bisa tau itu dia tau kamu pasti tadi pake pulpenku ya gitu pasti kamu tadi geser bukuku ya kamu pasti geser mouseku itu mousenya ngegeser dikit dia tau akhirnya ya pokoknya kalo meja Joshua kama mbak jangan ada yang beresin jangan ada yang sentuh jangan ada yang pindahin apapun gitu cuma solusi kedua itu aku punya kotak-kotak banyak jadi begitu jangan pulang dorong semua masuk seruk seruk masukan lemari ini kalo dibuka ambruk kalo di pas dibuka di ambruk semua aku bilang pokoknya rapi aja vasinkin dorong semua lemari asal jangan dibuka lemarinya tapi kalo dibuka iya jatuh semua Mungkin ini yang paling bikin, kadang sering gemes, dia tidak terlalu suka segala sesuatunya ter-plan. Mungkin dia temanya, majicara bersama roh kudus. Jadi contoh seperti perjalanan dari Bali, kita cuma punya waktu 10 hari di sini. Saya akan coba untuk susun, kamu hari pertama ngapain? Hari ketua ngapain? Supaya benar-benar maksimal dalam 10 hari ini. Dan dia saya kejar dari berapa minggu lalu, ini kamu mau apa? Enggak, jawab gitu. Jadi selalu aja kalau misalkan, aduh kok di hari-hari terakhir, aku belum ini, aku belum ini, aku belum ini, panik sendiri. Tapi buat saya gini sih, ini yang mungkin dimaksud saling melengkapi ya, saya ini punya sebuah kepuasan ketika saya bisa ngaturin. Dan AL ini punya sebuah kenikmatan ketika diaturin. Jadi ketika aku ngomong, kamu mau ada request nggak pergi ke Jakarta, ke Bandung? Aku cuma mau ini, ini, ini. Oke, aku atur ini hari kedua, hari keempat, hari ini beres ya. Kamu harus ngikutin. Dan dia nggak komplain sama sekali. Nah itu yang mungkin buat saya nggak capek untuk selalu ngaturin gitu. Di awal kesel, tapi lama-lama akhirnya kita nikmati, akhirnya udah ketemu ritmenya gitu. Gitu sih. Luar biasa. Nah sekarang AL nggak adil ya. Meskipun waktunya tinggal 3 menit ya. Ini ada lagi, ada lagi. Ini boleh curhat 15 menit. Istri, 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 istri. Oke. Waktu tinggal 2 koma. Aduh, salah. Itu dari tadi ngomong. Kalau dari aku, sejujurnya memang kalau aku boleh jujur, mungkin di pernikahan ini tokoh sedikit antagonisnya dari aku ya. Kalau ditanyain yang beruntung siapa? Aku yang beruntung dapat Patrick. Karena misalnya dia yang sangat melengkapi aku banyak lah. Tapi kalau ditanya yang kurang suka dari Patrick apa? Ya itunya sih. Soal apa namanya? Gue nggak masen. Susah untuk komunikasi di awal. Dan susah untuk kayak, kalau kamu ada masalah, cerita dong. Jangan sampai ke yang lain-lain itu jadi keikutan. Jadi kena juga gitu sih. Coba ya, itu balik lagi. Aku melihat juga dia juga berusaha untuk berubah dan kita komunikasikan untuk segala hal sih. Luar biasa. Inilah contoh keluarga yang penuh dengan suka dan duka, tetapi itu harus kita lewati. Dan semakin dari percayalah perbedaan di antara kita, itu justru memperkaya kita selama kita punya hati yang besar. Sebenarnya komunikasi harus didasarkan dengan hati yang terbuka, cinta, dan belajar saling mengerti. Jangan pernah menganggap dirimu yang paling benar. Tetapi selalu ada sudut pandang lain yang membawa dan memberikan kita jalan yang lain. Tapi sebelum kita lanjut ke episode selanjutnya, yang makin lebih seru, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Oke, sampai tetap stay tune di MMA Mertua Menantu. Agur dong! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kita berdua untuk berdoa! Kira-kira hati Tuhan itu mau kami berdoa ini ada di mana? Cukup lama waktu itu satu bulan kita berdoa dan masing-masing tidak membahas hal ini satu sama lain sampai akhirnya dikenap satu bulan kita saling ngomong Tuhan masih sendiri-sendiri dulu. Terus saya ngomong kok kayaknya di Bali ya. Terus Al entah kenapa waktu itu ngomong iya aku minta tanda dan Tuhan menunjukin di Bali. Dan sejujurnya saya ini waktu mau dapet itu dari Tuhan dan saya mau ngomong sama Al itu saya agak ragu. Karena saya tahu Bali itu salah satu tempat yang Al paling gak suka. Jadi setiap kali waktu dulu awal yuk liburan dia pasti gak mau Bali. Dia sangat tidak suka Bali. Jadi ketika saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kau tahu loh calon istriku ini gak suka Bali. Kenapa harus ditempatkan di sana? Waktu itu belum mengerti kenapa. Tapi akhirnya terus konfirmasi dengan banyak hamba Tuhan juga dapat banyak peneguhan, dapat banyak tanda sehingga membuat saya oke memang ini tempat yang Tuhan mau untuk kami stay di sana. Nanti kita sambung dari pihak AL, tapi sebagai informasi Tuhan gak pernah salah menuntun kita. Dalam waktu yang sangat singkat mereka di Bali, mereka sudah membuat KKR yang sangat besar menggoncang seluruh Bali. Dan itu benar-benar berdampak sampai hari ini membangkitkan Bali dari tidurnya setelah Covid. Dan mereka juga sudah punya banyak sekali baik, baik usaha, pelayanan, tapi juga hubungan dengan begitu banyak hamba Tuhan dan yayasan. Sekali lagi di tempat yang tepat membuat kita terbang jauh lebih cepat. Nah sekarang dari sudut AL. aku percaya bahwa waktu kita mau nikah, kita nikah bukan cuma makan cinta lah gitu. Udah gak zaman lah makan cinta doang gitu. Laper ya, lapar-laper. Aku kayak, we get married for a vision. Kita bilang bahwa oke kalau kita nikah dan kita nikah for a vision. Satu mengalahkan seribu, dua mengalahkan berlaksa. Jadi aku kayak, kita harus bisa bersinergi untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan yang kita bisa kerjain sekarang saat kita belum nikah gitu. Jadi kita sepakat bahwa oke kita menikah untuk sebuah visi. Apa visinya? Nah disitu baru kita doa bareng-bareng, Tuhan kalau kita dipersatukan pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau percayakan. Nah buat kita, apa itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah kita dapat itu adalah Bali. Sampai akhirnya kita kesana yang misalnya kita gak kenal siapa-siapa disana. Aku gak kenal, Patrik gak ada beberapa kenalan. Tapi aku gak kenal siapa-siapa di Bali. Bener-bener kesana, tapi ajaibnya Tuhan bukain usaha. Tuhan bukain koneksi, Tuhan bukain channel begitu banyak. Sekarang hari ini kita ada persekutuan, kita ada lagi merintis sekolah, PKBM disana. Dan juga usaha-usaha Patrik. Jadi kita melihat kayak yang kita bayangin kalau kita di Bandung ataupun di Jakarta, kita rasa kita gak akan sampai pada titik ini gitu. Keren banget sejujurnya ya. Mereka yang paling dasyat itu waktu KKR ya sampai di berapa? 6 titik ya? 9 ya? Total 9. Hah total 9? Iya, dalam hari itu satu hari total 9 titik. Saudara bayangkan ya di usia yang sangat muda, di usia yang... Waktu itu berapa tahun ya kamu di Bali ya? Baru sebulan. Sebulan? Kamu sebulan, saya pindah duluan sebulan. Iya, setahun ya. Baru setahun dan AL baru sebulan. Dan mereka buat KKR gede-gedean. Di mana sekaligus serempak di 9 titik. Wow, wow banget lah. Nanti biar mereka cerita lebih lagi. Tetapi sekali lagi, hidup ini ada sebuah tujuan. Ada visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan pada waktu kamu di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan pasangan yang tepat, itu tiba-tiba terjadi ledakan. Bang! Dan saya berkata, anak muda ataupun baik yang nonton mungkin banyak dewasa muda, banyak pasangan muda, banyak suami istri muda, keluarga muda, berhenti berpikir bahwa kamu masih muda dan kamu cuma mau kerja dan kemudian punya anak dan kamu hidup buat dirimu sendiri. Maka hidupmu akan sangat-sangat sia-sia. Tapi pada waktu kamu dahulukan Tuhan, tetap kerajaan Tuhan dan berkat itu mengikutimu. Nah, bicara soal ini ya. Pada waktu itu, bang, kamu buat sesuatu yang ajaib. Bahkan sampai sekarang, tiba-tiba dapat bisnis-bisnis yang keren. Nanti boleh reklama juga buat yang di Bali. Ada toko bunga yang luar biasa. Nah, Bapak Patrick pegang bunga yang ajaib di sana. Nah, sekali lagi, tapi gimana tuh langkah-langkahnya buat masuk menduduki kota? Kota baru loh. Dan benar-benar Bali kita tahu lah, penyembahannya, kuasa gelapnya. Nah, ini gimana nih menduduki kota baru? Apa sih waktu itu yang kamu buat? Sejujurnya, saya waktu awal memutuskan, oke, memang Bali. Dan oke, aku harus melangkah duluan. Waktu itu, satu tahun sebelum menikah, saya melangkah duluan untuk persiapkan segala sesuatunya. Itu sejujurnya di masa pandemi lagi parah-parahnya. Waduh, padahal Bali juga lagi goyang banget. Abis. Abis. Karena kan trend. Collapse. Apa sih, dia bergantung pada pariwisata kan? Betul. Itu jadi ketika, ketika saya ngomong ke banyak orang, saudara dan sebagainya. Oke, saya mau memutuskan untuk pindah Bali. Selalu pertanyaan mereka yakin, serius. Bali ini lagi gak ada apa-apanya. Kamu merintis apa? Kamu buat apa di sana? Tapi ya, sempet sekitar 3-6 bulan, saya benar-benar lontak-lontak di sana. Artinya begini, saya mencoba cari peluang gak ada, saya keliling waktu itu sempet pinjem motor, saya keliling sampai ke ujung-ujung balilah. Sampai ke hutan-hutannya. Apa yang bisa dikerjain di sini? Gak ada. Benar-benar mati total. Setiap kali pulang, saya ngomong, teleponan sama El. Gimana kok? Dapat apa? Ide apa? Untuk bikin apa? Dengan siapa? Dan lain sebagainya. Ya, gak ada. Benar-benar mati total. Tapi, buat saya, itu mungkin salah satu rekayasa Tuhan untuk saya menuduki. Jadi, mau gak mau, waktu itu saya keliling ke semua kota dan segala macam. Seperti doa keliling juga ya. Iya. Dan terus kemudian cari tahu survei dan mapping mungkin itu. Jadi, 6 bulan awal itu saya benar-benar cari tahu semuanya. Juga begitu pertama kali pindah Bali, kita tahu spiritual juga gak mudah ya. Buat saya begitu pertama awal pindah Bali, untuk bisa doa aja. Susah. Susah banget. Kayak gak ada yang nahan. Gak tembus-tembus. Sampai setiap kali saya telpon Rael, yuk kita doa, yuk kita doa. Sampai akhirnya, sampai satu point, itu mulai bisa terbuka dan terbuka, dan terbuka gitu. Jadi, memang tantangannya juga gak mudah waktu itu. Tapi, satu hal yang membuat saya waktu itu gak mundur adalah, ya bagaimanapun juga kesepakatan dengan waktu itu. Masih calon istri ya. Oke, kesepakatan ya. Tuhan gak ngomong, aku sudah pelangkah, kita gak akan mundur. Montah apapun tantangan di depannya, kita gak akan mundur. Jadi, itu yang membuat saya punya sebuah keyakinan yang sangat. Dan Tuhan menyertai dengan sangat banyak tanda. Contoh paling simpel, ketika saya bisa waktu itu pergi jauh-jauh ke Ubud. Pulang, saya cuma ngomong ini, Tuhan ini mendung gelap. Kasih aku tanda. Itu, itu udah pasti hujan lah. Tapi, sampai di pasar, itu sama sekali gak hujan. Dan itu, seperti kayak ini motor saya, hujan itu seperti di belakang. Dan sama sekali gak hujan. Dan buat saya itu, makasih Tuhan untuk setiap tanda-tanda yang menyertai. Dan sampai akhirnya, sampai sekarang. Satu lagi pastikan, jangan menjadi orang yang selalu mendua hati. Pada waktu Tuhan memberi hadiah, kadang-kadang di depan begitu banyak tantangan. Kadang-kadang sepertinya raksasa menghadang. Tapi, mari tetapkan hati, karena ada Tuhan yang bersamamu. Nah, dari pihak KL, bagaimana ini? Menetapkan hati dan membuka jalan. Sampai hari ini ya. Sampai KKR, itu terjadi dan sebagainya. Boleh sharing. Aku ini kan orang yang sangat ragu-ragu ya. Kami tahu aku. Sangat indisisif dan tidak bisa memutuskan. Tapi, di titik itu, aku belajar bahwa ternyata kekuatan dengan hati yang bulat. Makanya, Tuhan kan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku waktu itu ngobrol sama Patrick gitu. Dia bilang, sayang namanya pesawat itu ada yang namanya critical 11. Critical 11 itu adalah 11 menit ya. 11 menit pertama itu paling krusial saat mereka take off. Dan saat mereka take off, gak ada boleh ragu-ragu. Baru, eh gak jadi terbang. Terung lagi gitu. Mungkin gitu. Ya, betul. Eh, gak jadi terbang. Terung lagi gak bisa. Dan Patrick bilang, oke kita sepakat ya. Kita jalan bulat hati. Mau ada awan, mau ada turbulife, mau ada apa. Critical 11, 11 menit pertama. Itu yang mungkin 11 bulan awal. Itu benar-benar critical 11 kita yang kayak gas, gas gitu. Gak ada kata mundur, gak ada kata berhenti, gas gitu. Dan itu kayak buat kita itu awal-awal yang memang justru sangat berat. Tapi disitu kita melihat terjang aja gitu. Mau ada apapun di depan, terjang. Dan ternyata kita melihat, ya balik lagi tapi tetap dengan penyertaan Tuhan. Dan selalu tetap tanya Tuhan ya. Tuhan ini jalannya bukan, Tuhan ini jalannya bukan. Tapi saat kita mantap, bulat hati, sepakat bersama. Itu jadi kekuatan sih buat kita. Tapi gimana tuh ya? Maksudnya kan gak kenal orang. Terus kemudian belum ada pekerjaan. Terus ya saya pernah dengar juga buka ini tutup gitu ya. Nah ini gimana tuh ngadepin tuh? Kan pasti goyangnya tuh lumayan banget tuh. Iya. Disitu aku belajar yang namanya berjalan sama roh kudus. Jadi kita waktu itu, waktu itu Patrick buka restoran nasi darurat nih namanya. Nasinya satu bikin nasi satu cuma goceng. Terus kayak pas Patrick jualan itu aku tuh mimpi. Aku sempet mimpi, Tuhan tuh bilang rugi. Wow. Udah mimpi? Udah mimpi. Aku mimpi. Aku waktu itu tadi malam mimpi. Kita tuh buka restoran. Kamu buka restoran, belum nikah tuh. Kamu buka restoran. Dan rasanya tuh tutup. Waktu kita lagi berantem. Jadi Patrick kayak, I don't need you gitu. Aku tahu lebih baik gitu. Akhirnya dia tetap jalanin dan menerugi akhirnya. Rugi, tutup. Tapi di titik itu kita ngeliat kayak. Kalau kita selalu bilang gini. Selalu buka mata selebar-lebarnya untuk peluang. Yang kadang-kadang kita nggak lihat hari ini peluangnya apa. Kita nggak tahu. Tapi begitu kita lihat ada peluang. Istilahnya kalau kita main surfing mah, kita tunggu ombak gitu. Begitu ombak itu datang. Berdiri cepat-cepat. Jangan. Kadang-kadang orang bilang aku gagal. Ya lu berdiri saat ombaknya nggak datang. Ya betul. Kita nggak bisa main surfing nggak ada ombak gitu. Kayak. Saat ombak itu datang. Pokoknya kita selalu siap. Kita percaya bahwa. Next level atau promosi ataupun. Satu step pintu yang terbuka itu selalu saat kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi kita selalu bilang bahwa kita harus selalu siap. Ada quotes yang bilang gini. Opportunity never make appointments. Kesempatan itu nggak pernah bikin janji. Eh besok ya ada kesempatan ya. Lu siap-siap ya nggak ada gitu. Opportunity akan datang tiba-tiba. Kita siap nggak? Nah itu yang selalu kita ituin. Makanya waktu ada opportunity buat pegang kelola partneran hotel. Patricknya udah siap. Bikin supplier bunga. Patricknya udah siap. Aku bayangin kalau kita nggak siap. Itu akan lewat begitu aja. Waktu kita mau buka persekutuan. Kita melihat dari kita kumpulin beberapa anak. Tapi aku ini udah mempersiapkan diri dari 10 tahun lalu. Ini bukan sesuatu yang aku melangkah baru. Aku udah latihan kotbah setiap hari Senin. Di persekutuan kecil yang isinya cuma sedikit orang. Tapi setiap hari Senin aku bener-bener siapin kotbah, siapin sharing. Aku udah siap. Begitu ada kesempatan terbuka, kita udah siap. Seringkali kita juga bisa membuka kesempatan. Dan tidak hanya sekedar menunggu kesempatan. Walaupun saya percaya benar kesiapan itu tetap pegang nomor satu. Karena banyak orang memang tidak siap. Jadi dia menunggu kesempatan. Dan dia biarkan kesempatan demi kesempatan berlalu. Karena dia tidak pernah ready ya. Tidak pernah punya istilah saya ya. Tidak punya bekal. Tidak punya saudara fondasi. Tidak punya saudara apa yang dia mau sharekan buat orang lain. Nah saudara ada satu juga cerita yang AL juga membuka kesempatan. Dengan cara apa dia selalu bicara di sosmed. Dan menurut saya kadang-kadang lebay sekali. Dan tag bisa berkali-kali. Nah boleh cerita sedikit ya. Tapi hari ini dia adalah salah satu pembicara wanita di sosial media yang sangat terkenal. Nah itu boleh sedikit. Itu perjuangannya bukan langsung tiba-tiba yang ngikut seribu kan ya. 15 ribu gitu apalagi. Agak ya. Ya benar. Itu namanya membuka kesempatan. Membuka kesempatan. Waktu itu aku mulai dari waktu aku di London. Waktu aku masih di London. Biasanya di Indonesia kan sering sharing meskipun di komsel kecil. Sering kotbah dan sebagainya. Waktu di London aku tidak ada yang undang kotbah. Tidak punya komsel. Tidak ada siapa-siapa. Dan siap kali aku baca firman Tuhan ada Rema. Aku tidak tahu mau sharing ke siapa. Nah disitu aku mulai kayak yuk lah cobain deh bikin video gitu. Pakai kamera sendiri hadiah ulang tahun. Pakai kamera sendiri. Pasang tripod sendiri. Pencet sendiri. Lari-lari ke depan kamera. Pakai mic. Pakai handphone gitu kan. Dulu pakai Haider. Haider gitu kan. Biar keren. Pakai kacamata pakai jaket. Pakai kacamata. Selalu pakai kacamata hitam selalu. Kenapa sih aku pakai kacamata? Eh keren aja. Biar ada anehnya aja ya kan. Aider gitu. Salah ngomong-ngomong nanti tag lagi nih. Tag lagi sampai mungkin berapa-berapa kali. Itu benar-benar sendiri gitu. Sendiri. Lari-lari gitu. Lari-lari sendiri. Dan waktu ada saudaranya dimaki-maki terus ya. Hina-hina terus ya. Sempet dibantuin sama saudara. Tapi itu pun dibatuin saudara. Saudaranya mukanya udah asem. Setiap kali aku tag tiga kali. Gitu. Udah tag tiga kali. Udah lah udah bagus. Kenapa sih? Gitu. Jadi lama-lama udah-udah kamu pergi aja. Aku tag sendiri aja. Tag sendiri. Lari sendiri. Udah jadi. Ngedit sendiri. Pakai laptop. Belajar. Ngedit sendiri. Terus posting sendiri. Like sendiri. Comment sendiri. Sendiri sekali. Jadi. Mulai dari situ. Terus lama-lama. Kok banyak yang sharing. Banyak yang share. 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 Comment dan sebagainya. Kok ternyata ini. Bisa jadi sebuah kesempatan bagus juga. Gitu. Dan aku mempersiapkan diri. Terus. Mempersiapkan diri. Terus. Dan. Sekali lagi. Aku memang bukan kesempatan. Tapi. Ada kairos-kairos tertentu. Yang gak bisa bohong. Itu memang seasonnya. Istilahnya gini. Dulu. Di Instagram itu. Kita bisa. Followersnya bisa naik. Bisa ke share banyak. Kalau apa. Banyak. Gandeng. Akun-akun Kristen besar. Itu dulu. Jadi. Kesempatan itu datang. Setelah aku udah build my Instagram dulu. Setelah itu aku lihat. Oh ini seasonnya lagi kesini. Kesempatan itu lagi disini. Aku udah siap nih. Dengan semua konten-konten aku. Aku share. Nah. Hari ini. Kita udah gak terlalu butuh akun-akun besar. Iya. Reels itu bisa. Di share sama Instagram itu sendiri. Tapi balik lagi. Kita harus juga dengan kesiapan. Jadi kayak. Aku buka kesempatan. Yes. Tapi gak bisa bohong. Ada kairos-kairos tertentu. Yang akan menangkap juga. Ada gelombang-gelombang yang lebih besar lagi. Iya. Dan kalau kita tidak tangkap. Tidak jump ke situ. Benar. Gak akan bisa. Miss juga. Gelombangnya habis. Habis. Harus nunggu gelombang anjutan lagi. Nah demikian juga Patrick. Tiba-tiba hari itu ada orang. Ada semua. Semua hotel kan. Hari itu sebenarnya ada collapse. Semua hotel collapse. Bayangkan. Semua hotel rugi. Semua hotel mau ditutup. Tapi justru di saat yang rasanya paling aneh. Kenapa kamu berani terima hotel? Hotel. Di saat semua hotel hotel. Sejujurnya kalau ditanya kenapa. Mungkin jawaban saya adalah. Kena ikut. Kenapa enggak? Coba begitu. Karena buat saya begini. Saya sampai sekarang tidak ada background. Untuk apa namanya. Mengelola hotel. Tapi buat saya. Oke. Yang dulu saya pernah pelajari. Waktu pelayanan. Manajemennya gini-gini. Hubungannya sama-sama orang gimana. Hospitality kalau sama tamu gimana. Aku rasa. Oke lah. Itu mungkin bisa jadi modal. Untuk. Untuk. Untuk memulai kembali. Ini hotel yang. Yang waktu pandemi itu tutup. Jadi ketika ditawarkan. Penawaran itu ada. Kamu mau enggak? Gitu. Terus kemudian. Saya diskusi sama Ail. Ambil aja. Yaudah. Coba aja. Dan. Entah kenapa. Begitu saya ambil itu. Pandemi turun. Dan balik mulai lagi. Jadi saya itu benar-benar enggak ngerasain. Dimana. Susahnya. Hotel kosong. Hotel kosong. Enggak ada tamu. Sama itu. Enggak. Jadi selama ini hotel lumayan terus. Setiap. Iya. Jadi kalau yang lain. Bisa-bisa bicara. Bukannya hotel mati. Enggak tuh. Saya dapat terus tuh. Saya ubah dari yang. Itu kalau hotel kan harian gitu. Saya ubah dari. Jadi sistem bulanan. Dan itu mengundang sangat banyak. Kayak bule-bule. Atau apa ya. Buat orang hidup disitu. Iya. Saya bikin rate sendiri yang bulanan gitu. Dan orang tertarik dengan itu. Karena waktu itu kan jamannya work from Bali. Mereka. Mereka mau liburan. Terus kerja. Sekalian liburan di Bali. Karena semua wherever. Jadi. Di momen itu. Saya ubah dari itu. Segala macam. Jadi. Sejujurnya. Waktu itu. Waktu. Berani menerima. Hotel itu. Itu. Nekat. Sekali lagi. Kerjakan apa yang ada di tanganmu. Iya. Dan kerjakan apa yang ada di hadapan. Iya. Iya. Saya cukup lama. Kenal Patrick. Dan dia mengerjakan. Apapun yang diperintahkan kepadanya. Mulai dari. Pegang sound. I.O. Ya. Jadi. Hospitality. Maupun ngepel gereja. Ya. Apapun. Penari iya. Pemain musik iya. Dia ini bukan. Istilahnya. Bukan pemain utama. Tetapi pemain cadangan ya. Iya. Nah. Kadang-kadang gak enak banget loh saudara. Pemain cadangan itu. Setiap kali dia sudah berusaha. Memberikan yang terbaik. Tuh tergeser dengan pemain utama. Tetapi dia gak pernah mengeluh. Dan rupanya. Menjadi pemain cadangan di setiap event. Di setiap keadaan. Bahkan di setiap bidang pelayanan. Membuat dia siap. Untuk mempunyai pelayanannya sendiri. Untuk menjadi bukan lagi pemain. Pemain cadangan. Tetapi. Manager. Saudara jadi jangan pernah mengeluh. Dan jangan pernah kecewa. Ketika anda cuma jadi pemain cadangan. Dan bahkan mungkin rasanya menyasakan. Karena. Dari pemain cadangan pun diturunkan. Ya. Jadi. Bagian pembantu ya. Pelengkap penderita ya. Ya. Saudara. Tapi. Itu yang membuat. Hari ini. Dia bukan lagi pemain utama. Dia menjadi manager. Di sebuah kota. Di sebuah pulau. Yang Tuhan percayakan. Wow. Sekali lagi. Ini. Adalah dua pasang. Yang sangat ajaib. Nah. Kita ada di penghujung. Nah. Patrick. Boleh kasih. Ini boleh kesempatan kotbah. Dua menit. Ya. Ya. Bagaimana. Sekali lagi. Tema kita adalah. Bagaimana menghadapi. Semua. Isu. Semua pergumulan. Anak-anak muda. Pasangan muda ya. Dimana. Tempat. Perbedaan. Terus. Kemudian. Keuangan. Kemudian. Bagaimana. Pekerjaan. Karier. Yaitu. Buat kalian berdua. Sama-sama isunya itu. Dan. Silahkan. Sampaikan kotbah. Anda. Dua menit. Oke. Mungkin yang saya bisa sharing adalah. Libatkan Tuhan. Dalam. Segala sesuatunya. Seperti. Banyak hal yang. Sejujurnya. Saya hadapi itu. Langkah di depan. Saya gak ngerti apa. Semuanya gelap. Semuanya tidak jelas. Banyak yang. Suara sana sini. Yang. Mencoba untuk melemahkan iman. Tapi buat saya. Saya tetap melangkah. Atas dasar. Apa kata Tuhan. Dan saya mencoba. Sangat berusaha. Untuk melibatkan Tuhan. Dalam segala apapun. Dan itu. Yang. Kita tahu. Itu menjadi dasar. Waktu itu. Engkongnya AL. Selalu. Mendasarkan. Di setiap. Hidup kita. Dan itu. Menurut saya. Menjadi. Menjadi. Kekuatan. Sehingga Tuhan. Bisa. Tuhan. Sampai sejauh ini. Gitu. Cuma satu menit. Jadi sisanya. Tuhan. 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 Balik ke senter lagi. Tanya. Tuhan harus gimana. Dan. Jalani dengan hati yang bulat. Jangan pernah setengah-setengah. Jangan pernah kita. Ya. Gimana nanti. Tapi. Jalani dengan hati yang bulat. Tuhan bilang. Yang A. Lakukan dengan hati yang bulat. Dengan segenap hati. Dan dengan kesiapan. Karena kita gak pernah tahu. Yang namanya. Kapan kesempatan itu datang. Tapi saat kesempatan itu datang. Kita adalah orang-orang yang siap. Yang memberikan yang terbaik. All out. Dan semuanya buat Tuhan. Terakhir. Kelemahan. Lantangan. Dan kebutuhan. Bahkan keputusan-keputusan yang harus diambil. Itu dihadapi oleh semua. Persoalannya. Kenapa hasilnya bisa berbeda. Adalah. Bagaimana hati kita. Bagaimana. Menetapkan hati. Bagaimana persiapan kita. Bagaimana cara kita. Bertanya. Dan melibatkan Tuhan. Hidup ini. Adalah sebuah tantangan. Tapi hidup ini. Akan sangat indah. Bila kita. Lakukan bersama Tuhan. Sekali lagi. Kelemahan. Jadikanlah itu kekuatanmu. Tidak pernah sebuah kelemahan itu. Akan berakhir. Sahu jadi kelemahan. Kalau kita memutuskan untuk bangkit. Dan sekali lagi juga. Kalau misalnya ada masalah. Mari berani untuk berkomunikasi. Mari berani untuk deal with it. Mari berani untuk saling mengalah satu dengan yang lain. Pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluarnya. Sekali lagi. Inilah MMA. Mertua Menantu. Akur Dom. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Hari ini adalah lembaran berubah. Hari ini adalah lembaran berubah. 2 3 3 Kau yang memilihku, gak pernah ku ragu akan cintamu Inilah rinduku dalam melodi untukmu Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini Bukan karena kuat dan hebatku Semua karena cinta, semua karena cinta Tak mampu diriku dapat berdiri tegak Terima kasih cinta Hari ini adalah lembaran baru bagiku Ku disini karena kau yang memilihku Tak pernah ku ragu akan cintamu Inilah hidupku lewat melodi untukmu Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini Bukan karena ku kuat dan hebatku Semua karena cinta, semua karena cinta Tak mampu diriku dapat berdiri tegak Tak mampu diriku dapat berdiri tegak Terima kasih cinta Terima kasih cinta Tegak sampai hari ini Tegak sampai hari ini Tegak sampai hari ini Bukan karena ku kuat dan hebatku Semua karena cinta Semua karena cinta Tak mampu diriku dapat berdiri tegak Terima kasih cinta Terima kasih telah menonton